bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wilu jeng sumping di channel kang asep sunardi oke lur mungkin kalian ada yang merasa kebingungan ketika kalian disuruh untuk mengisi atau menghitung umur atau usia dari seseorang maupun usia kamu sendiri nah disini saya akan membagikan sebuah tutorial dimana isinya saya akan menghitung usia dari atas nama Ahmad Budi dan Citra disini saya menggunakan rumus yang ada di excel nah silahkan simak video ini sampai selesai jangan sampai di skip ya supaya nanti tidak gagal paham ataupun rumusnya nanti tidak error nah oke lur jadi untuk yang pertama silahkan buat format dulu seperti ini pada excel kalian nah disini saya membuat format nama kemudian tanggal lahir tanggal sekarang tahun bulan dan hari dan umur disini ada Ahmad Budi dan Citra disini akan saya contohkan untuk tanggal lahir misalkan misalkan dia tanggal 1 bulan 5 tahun 2000 2000 2000 deh ya nah kemudian untuk si Budi disini akan saya isi misalkan tanggal 5 bulan 5 tahun 1000 1995 dan si Citra misalkan disini tanggalnya yaitu tanggal 6 bulan 3 tahun 1998 nah untuk tanggal sekarang itu tinggal disesuaikan lor kalau misalkan kalian mau menghitung per tanggal hari ini kita silahkan masukkan rumusnya yang pertama disini rumusnya adalah saya tulis ya sini deh rumusnya adalah sama dengan today kurung buka kurung tutup ya seperti ini kemudian kita klik enter dan ini adalah untuk tanggal hari ini tanggal 26 bulan 11 tahun 2021 nah kalau misalkan kalian mau menghitung usianya per tanggal misalkan misalkan tanggal kemarin misalkan tanggal 20 lah misalkan 20 bulan 11 tahun 2001 silahkan isi saja seperti ini ya oke terus ini misalkan si citra untuk menghitung jika per akhir bulan misalkan akhir bulan november ya tanggal berapa ya apa lagi misalkan per tanggal 30 bulan 11 tahun 2021 nah oke jadi untuk yang pertama disini saya menggunakan rumus pada kolom apa ini pada sel C2 disini kita tulis dulu C2 rumusnya itu adalah sama dengan sama dengan today kurung buka kurung tutup nah itu rumusnya ya kalau gitu saya kasih warna dulu biar enggak keliru oke nah ini untuk menghitung rumus untuk hari ini per hari ini kemudian disini untuk kita menghitung tahunnya disini kan kita sudah ada tanggal lahirnya si Ahmad kemudian ada untuk dihitung dari tanggal sekarang nah untuk menghitung tahunnya kita masukkan rumus sama dengan kita pakai rumus dead deep dead deep ya eh dead deep kurung buka kemudian kita pilih kemudian kita pilih tanggal lahirnya kemudian kita pilih titik koma dan kita pilih tanggal sekarang atau tanggal ya tanggal sekarang ya kemudian kita titik koma lagi kemudian kita kasih petik 2 dan huruf y y itu artinya year ya tahun kemudian kita titik eh petik 2 lagi dan kurung tutup terakhir kita enter nah disini kita sudah mendapatkan untuk usianya yaitu 21 tahun oke nah disini kita tulis dulu rumusnya supaya nanti tidak lupa D2 itu rumusnya adalah sama dengan ada apa ya sama dengan dead deep kurung buka kemudian B2 B2 titik 2 kemudian B eh B sih C C2 titik koma bukan titik 2 ya tanda petik Y kemudian tanda petik lagi dan kurung tutup nah ini rumus untuk yang kita mengetahui tahun kita kasih warna nah kemudian untuk menghitung bulan kita tinggal mengganti saja disini ini kan kita menggunakan huruf Y nah untuk bulan itu kita menggunakan huruf M jadi rumusnya yaitu untuk kita mengisi sel pada E 2 yaitu sama dengan apa tanda petik dulu ya sama dengan dead eh dead eh dead div eh kurung buka dead div kurung buka B 2 titik koma C 2 titik koma kemudian tanda petik M tanda petik 2 kemudian kurung tutup nah ini adalah rumus untuk mengetahui bulannya oke kita coba ya kita pastikan disini tadi kita sudah copy kemudian kita paste disini disini sudah muncul secara otomatis dan kita enter nah disini dia apa namanya dia itu untuk menghitung bulannya dia secara otomatis menjadi 258 bulan jadi dia dihitung dari tanggal lahir kemudian tanggal sekarang itu jumlahnya 258 bulan ini kita rubah yang M itu menjadi YM menjadi YER MON supaya nanti masuk ke dirubah dari 200 nah ya saya ulangi dari 258 itu jadi berapa tahun dan berapa bulan nah disini kalau misalkan kita mau menghitung untuk bulannya saja kita menggunakan M saja kalau misalkan kita mau menghitung tahun dan bulan berarti tahunnya kita isi kemudian bulannya kita ubah menjadi YM nah jadi disini kita sudah dapat 21 tahun 6 bulan dan disini kita ubah eh salah dan disini kita ubah menjadi YM nah disini kita sudah mendapatkan 2 tahun 6 bulan nah sekarang kita lanjut untuk menghitung hari nah untuk menghitung harinya itu sama saja seperti ini nah kita masukkan rumusnya adalah disini kita tulis F 2 ya untuk mengisi rumus F 2 disini kita tinggal kopas saja kita blok kemudian kita copy dan pastikan disini dan YM nya itu kita ubah menjadi MD ya kita kasih warna dulu oke selanjutnya kita blok dari sama dengan kutipnya jangan ya kemudian kita pilih disini kita klik 2 kali dan kita pastikan rumusnya dead div B2 ini B2 kemudian C2 dan untuk menghitung hari kita rumusnya menggunakan MD oke kita langsung enter oke nah kita disini sudah dapat atas nama si Ahmad disini dia lahirnya tanggal 1 bulan 5 tahun 2000 dan untuk tanggal sekarang itu kita sudah dapat tahunnya itu dia berarti umurnya 21 tahun 6 bulan dan 25 hari nah untuk mengisi nama si Budi dan Citra untuk usianya kita tinggal blok saja dia dari sini sampai ke hari tahun bulan dan hari kemudian pastikan kita mengarahkan kursor kita sampai tanda plus seperti ini dan kita klik kiri klik kiri dan tahan kemudian kita tarik ke bawah dan lepas nah disini kita sudah dapat si Budi usianya pertanggal 20 bulan 11 itu adalah 26 tahun 6 bulan 15 hari nah disini kan kita sudah punya tahun bulan hari dan secara terpisah ya nah untuk kita menggabungkannya kita bisa menggunakan apa namanya kolom yang baru disini rumusnya adalah sama dengan kemudian kita arahkan kursor kita ke tahun kemudian kita pilih dan seperti ini kemudian kita pilih tanda petik kita kasih spasis satu kemudian kita pilih tahun kemudian kita pilih tanda petik lagi dan enter nah disini kita sudah dapat 21 tahun nah bagaimana kalau misalkan kita mau menambahkan supaya dia disini keterangannya 21 tahun 6 bulan dan 25 hari supaya masuk dalam satu kolom seperti ini nah kita tinggal tambahkan saja disini ini kita kasih spasi dulu ya jadi disini ada jarak spasi disini ada jarak spasi supaya nanti tidak terlalu rempet apa sih rempet ya terlalu dekat rapat kemudian kita kasih dan lagi seperti ini kemudian kita kasih eh kita arahkan kursor kita ke E2 ya sel E2 kemudian seperti ini dan kita tambahkan dan kemudian tanda petik kita tulis disini jangan lupa kasih spasi bulan spasi lagi dan titik eh tanda petik 2 kemudian untuk selanjutnya kita enter nah disini saya perpanjang disini kita sudah dapat umur si Ahmad adalah 26 tahun 6 bulan jika kalian ingin menambahkan hari di belakangnya supaya lebih lengkap rumusnya tinggal samakan saja seperti ini yaitu kita tambahkan dan dulu untuk menyambung kemudian kita kita klik atau kita arahkan ke F2 yang hari disini kemudian kita kasih dan lagi kemudian kita kasih tanda petik spasi dan tulis hari kemudian kita kasih tanda petik 2 nah kemudian kita enter oke disini panjang ya disini akan saya ubah menjadi 2 2 tumpuk ya nah disini kita sudah dapat usia untuk si Ahmad adalah 21 tahun 6 bulan 25 hari nah disini kita sudah memasukkannya untuk rumusnya akan saya tulis lagi disini untuk mengisi C apa sini eh bukan CG kok C sih G 2 yaitu rumusnya si tanda petik dulu 1 kemudian sama dengan nah rumusnya saya ulangi lagi supaya kalian hafal disini kita pilih D 2 kemudian kasih tanda dan kemudian tanda petik kita kasih spasi kemudian kita tulis tahun tahun spasi lagi tanda petik kemudian kita kasih dan kemudian kita isi yang E 2 E 2 dan kemudian kemudian tanda petik bulan spasi petik 2 kita tambahkan dan lagi kemudian kita pilih yang apa namanya F 2 F F 2 oke dia otomatis ke bawah ya dan lagi kemudian kita pilih tanda petik spasi tulis hari titik 2 kemudian enter nah ini adalah rumusnya ini karena kepanjangan ya kalau gitu kita geser ke sini oke nah ini adalah rumusnya untuk menghitung atau menggabungkan semuanya nah rumus untuk yang G2 yang ini nah untuk si Budi dan si Citra sama saja caranya kita arahkan kursor kita kita klik kemudian disini kita pastikan tanda plus seperti ini dan tarik ke bawah oke secara otomatis ini sudah tergabungkan 26 tahun 6 bulan 15 hari dari usia si Budi oke ini kayaknya kepanjangan ya kalau gitu saya ubah eh kita apa namanya kita kita pindahkan saja ke sini nah ini kita delete oke supaya tidak terlalu nah oke nah disini lur disini sudah selesai untuk menghitung umur atau usia seseorang termasuk usia kita sendiri menggunakan Excel dan ini menurut saya sangat sangat mudah sekali daripada kita menghitung menggunakan kalkulator itu menurut saya sangat ribet dan bahkan mungkin bisa salah tapi kalau misalkan Excel ini sudah pasti jelas ya sudah betul nah tinggal kalian hapalkan saja untuk rumusnya untuk yang tanggal sekarang ini bisa disesuaikan kita bisa hitung per tanggal hari ini ataupun per tanggal berapa dia akan dihitung usianya ya oke itu saja mungkin silahkan dihafalkan rumusnya rumusnya gampang sekali yaitu kita menggunakan date div kodenya untuk tahun yaitu year kemudian untuk bulan ym kemudian untuk hari yaitu md oke terima kasih sudah menyimak tutorial kali ini yang terkait dengan excel atau rumus excel jangan lupa tinggalkan komentar jika ada pertanyaan ataupun kalian mau request tutorial yang akan yang selanjutnya tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan tutorial tutorial saya selanjutnya like jika kalian suka video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati